So, ini adalah bahan kunci yang ampuh atas si jerawat yang harus kalian cari dalam suatu skincare. Hey guys, welcome to my channel, Kulain Hai! So, kali ini aku bakal kembali membahas tentang perskincare-an. Eits, tapi aku bukan mau review produk nih. Instead, hari ini aku pengen nge-share apa aja sih kandungan bahan aktif yang bener-bener mampu dan ampuh dalam atas si jerawat. Yang bisa kalian temukan dalam skincare manapun. Jadi, sebelum kalian beli skincare yang bakal kalian pake, kalian bisa cek dulu nih di ingredients-nya. Ada nggak kandungan yang kalian butuhin? Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong buat subscribe, click to my channel. Thank you! Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor satu di Indonesia. And also to my friends on Instagram at Klai Hayes and my TikTok at Klai Hayes. So, singkat padat dan jelas, bahan pertama yang harus kalian cari adalah salicylic acid. Aku yakin ini pasti kalian udah sering denger ya, familiar banget, asam salicylat. Dia termasuk ke dalam golongan BHA, yaitu beta-hydroxy acid. Yang berfungsi sebagai exfoliator. Nah, apa sih exfoliator tuh? Buat yang belum tau, jadi kayak exfoliator itu fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, BHA ini adalah golongan fat soluble atau larut lemak. Jadi, dia bisa kayak mempenetrasi atau masuk lebih dalam lagi ke dalam lapisan kulit. Otomatis, kalau sel kulit mati sampai yang dalam-dalam ini terangkat, maka kemungkinan dia untuk menyumbat pori sehingga menyebabkan jerawat, itu jadi berkurang, guys. Nah, terus apa bedanya BHA sama AHA? Kalian bisa nonton di video apa ini? Yang kedua, yaitu retinoid. Nah, kalau retinoid ini, mungkin kalian udah sering denger juga ya, itu adalah senyawa turunan vitamin A yang terdiri dari beberapa jenis. Ada kayak retinoic acid atau asam retinoat, retinol, retinil palmitate, retinal dehid, retinoin, ada palen, isotretinoin, dan tazaroten. Apa tuh? Istinya ini kayak jenis-jenis dari si retinoid ini. Dimana nggak semua obat yang mengandung retinoid ini tuh dijual bebas gitu. Jadi, ada beberapa yang memang kalian bisa beli sendiri, tapi ada juga yang memang harus digunakan di bawah pengawasan dokter. Nah, fungsinya retinoid ini sendiri yaitu untuk merangsang sel-sel kulit baru supaya tumbuh berganti mati. Gitalah gitu, siklus tumbuh berganti mati, tubuh berganti mati. Ya, tujuannya sebenernya hampir sama kayak asam sali silat ya. Kalau misal kulit itu turnover-nya cepet, maka kemungkinan dia untuk menyumbat pori, iya akan jadi minimal gitu. Dimana pori yang tersumbat ini berkontribusi banget dia. Dia salah satu penyebab terjadinya jerawat. Begitu guys. Jujur aku kemarin tuh abis kayak sebulanan terakhir ini, aku nyobain produk yang mengandung retinal dehid ya. Karena emang kulit aku kan tergolong sensitif. Dan aku fine-fine aja sih pake retinal dehid tuh enak malahan. Kayak I really feel the difference sebelumnya, karena aku masih tugas setiap hari pake masker kan, pake APD, berjam-jam. Itu kayak disini tuh kalau udah sembuh satu jerawat, disini kayak muncul lagi yang lain gitu loh. Nah, kalau kayak gitu kapan bekas jerawatnya ilang ya kan? Kapan bersihnya gitu kan? But after I use retinal dehid, itu kayak bener-bener yang aku rasain ya, ngurangin peradangan di kulit aku juga. Terus jadi kayak gak segampang itu tumbuh jerawat. Kalaupun tumbuh jerawat tuh gak gede, bengkak, merah yang kayak marah banget gitu loh kulit aku. Itu tuh enggak. So, this one really work. Tapi ya itu dia, kayak gak boleh sembarangan. Dan BTW, penggunaan retinoid ini harus dihindari buat ibu-ibu yang lagi promil dan menyesui. Ini aku gak ngomong merek ya. Yang ketiga, yaitu ceramides. Ya, ceramide. Ceramid. Gitu deh pokoknya. Nah, this one is a bit different, but it works like magic. Karena ceramide ini adalah salah satu komponen dari skin barrier. Jadi ceramide ini memperbaiki skin barrier kita gitu. Skin barrier tuh kan, buat yang belum tau ya, itu adalah lapisan pelindung kulit yang fungsinya tuh melindungi kulit dari kehilangan kelembapan, kehilangan air, biar gak dehidrasi, terus membantu ngelawan patogen-patogen atau kuman yang bisa menyebabkan jerawat di kulit. Jadi tuh kayak, so I would say it's like a fence, itu kayak pager yang menghalangi hal-hal buruk biar gak masuk, dan hal-hal baik biar gak keluar. Biar kelembapan gak keluar, biar kuman gak masuk. Kayak gitu. Dimana sebenernya kalau skin barrier ini terganggu, atau rusak, atau gak seimbang, yang mana terdiri dari free fatty acids, cholesterol, and ceramide, itu akan menyebabkan berbagai masalah pada kulit gitu. Kayak jadi gampang iritasi, jadi gampang jerawatan, jadi gampang radang, dan lain sebagainya. So here is the key, yang banyak orang-orang tuh kurang sadari gitu loh, cuman kayak pengennya tuh exfol, exfol, exfol mulu, padahal, jangan lupa, gak cuman di exfol, tapi kamu jaga juga kelembapannya gitu. Ini bahkan direkomendasiin juga oleh SPKK loh guys, spesialis kulit dan ramin. Next yaitu, Nyacinamides. Pasti kita udah sering denger banget ya, Nyacinamides, cuman mungkin kita lebih familiar dia itu fungsinya untuk mencerahkan kulit, karena emang dia termasuk dalam melanosome transfer inhibitor juga. Ini buat yang pengen tau, apa aja sih bahan-bahan mencerah kulit BTW, udah aku pernah bahas di video paling ini, just di tonton. Nah, ternyata, Nyacinamides ini juga bisa loh, ngebantu dalam mengatasi jerawat kita. Ini aku cek di jurnal ya sekalian ya, ini sambil aku kasih cuplikan jurnalnya, Nyacinamides improve the skin barrier function in two ways, dia memperbaiki skin barrier function in two ways, dalam dua cara. First, by its ability to upregulate the synthesis of ceramides, as well as teratung corneum intracellular lipids, gitu ya ininya, dia membantu sintesis dari ceramide. Ceramide yang barusan kita bilang itu. And second, by stimulating keratinocyte differentiation, untuk menstimulasi diferensiasi dari keratinocyte. Keratinocyte, agak-agak ilmiah banget ya bahasanya ya. Intinya, dia juga ngebantu dalam memperkuat skin barrier kita, dan mengurangi pembentukan terjadinya jerawat ini. So, Nyacinamides is also another product to try. Selanjutnya, yaitu Benzoil Peroxide. Ya, kalau ini, dia bekerjanya itu dengan membunuh kuman penyebab jerawat itu sendiri. Juga dia bisa mengurangi peradangan, terus membuka peri-peri kulit yang tertutup. Biasanya, Benzoil Peroxide ini bisa kalian temuin di obat-obat jerawat. Dia dijual bebas juga sih. Kadar yang dijual bebas itu sekitar 2,5-10%. Kayak obat total jerawat, nah, itu biasanya mengandung Benzoil Peroxide. Nah, that's why, yang harus kalian tahu dalam menggunakan Benzoil Peroxide ini, itu digunakan pada jerawat yang lagi meradang aja. Jadi, bukan kayak pencegahan. Kayak kalau misal asam salisila, ceramides, itu kan bener-bener diolesin ya ke seluruh wajah to improve the function of the skin barrier, gitu. Untuk mengimprove fungsi dari skin barrier, gitu. Tapi kalau Benzoil Peroxide, kalian cukup olesin di bagian yang meradang aja. Kalau lagi ngejerawatannya, nggak usah. Dan downside yang perlu kalian tahu itu adalah, dia bisa meningkatkan sensitivitas kulit kita terhadap sinar matahari. Jadi, buat kalian yang emang lagi jerawatan meradang parah, terus kalian decide memutuskan untuk beli Benzoil Peroxide, jangan lupa untuk pakai sunblock. Apalagi kalau kalian siang-siang, selalu kena matahari. Even kalau kalian kerja di dalam ruangan, tapi itu ada sebenarnya cahaya matahari yang masuk lewat jendela, you still have to wear sunscreen. Jadi, itu beberapa key ingredients ya. Aku bilang itu kayak kunci bahan yang harus kalian cari dalam suatu skincare, apapun itu mereknya, kalau kalian pengen mengatasi jerawat kalian. Tapi ini bukan kayak, oh berarti lima-limanya harus ada dalam suatu skincare? Nggak guys, nggak kayak gitu. Nggak mungkin ada. Jadi, kalian memang harus trial and error sih ya. Jadi, dicoba dulu kira-kira jenis kulit kayak aku. Cocoknya pakai yang ini, 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 gitu. Pakai yang Benzoil Peroxide, let's say. Atau kalau aku sendiri, aku cocoknya pakai yang Ceramide. Kalau asam salisilat, bisa juga sih. Cuman agak mengeringkan kulit aku, misal kayak gitu. Makanya kan kalau salisilat, lebih cocok sama yang kulit berminyak, gitu ya. Dan selain itu, selain kelima bahan tersebut, tetap kita juga harus ngeliat pola hidup kita seperti apa. Lifestyle kita kayak gimana. Karena ngatasi jerawat itu holistik ya. Nggak cuma kayak kita pakai skincare atau bahan-bahan gitu doang, tapi juga kesehatan kita secara keseluruhan tuh mempengaruhi banget, guys. Kayak ini aku udah pernah bikin video beberapa alesan. Kebiasanya bikin jerawat nggak hilang-hilang. Gimana cara aku ngatasi maskne aku. Yang mana ini nggak cuma pakai skincare doang. Nggak ada beberapa hal yang pokoknya kalian harus nonton deh, gitu. Nah, aku pengen tahu deh. Kalau selama ini yang udah pernah kalian pakai, skincare itu mengandung bahan apa aja sih? Dari yang udah aku sebutin tadi. Atau mungkin mengandung bahan lain di luar yang aku sebutin tadi. Kalian komen ya di bawah. Aku pengen tahu apa yang kalian pakai. Dan kayak gimana pengalaman kalian memakai itu, gitu. Jadi kita bisa jadiin forum diskusi nih. Buat informasi juga buat temen-temen yang lagi nyari-nyari bahan tersebut. Komen ya di bawah yang udah pernah pakai retinoid. Apapun itu jenisnya. Terus gimana hasilnya di kulit kalian. Kalau dibandingin dengan bahan lain. Yang mungkin udah pernah kalian pakai juga buat jerawat, gitu. Oke? Biar jadi informasi dan sharing buat temen-temen yang lain juga nih. Oke guys, jadi sekian dulu info yang bisa aku share di video kali ini. Aku percaya video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Seperti biasa, jangan lupa buat like video ini dan subscribe. Click thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental, maupun fisik, dan kecantikan nomor satu di Indonesia. And also be my friends on Instagram at Klaheis. And my TikTok at Klaheis. Oh ya, kalau ada saran kira-kira next-nya aku bahas apa? Comment juga ya di bawah. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye! Bye!